Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan men-share, berbagi Bagaimana cara memindahkan tugas dari LKS atau dari buku Kedalam classroom Atau tugas yang lalu sudah diberikan oleh guru kalian Lalu diminta untuk di-submit atau dikirim ke classroom Oke langsung kita masuk ke tahap yang pertama Yaitu siapkan LKS masing-masing Ini contohnya ada LKS dari ilmu pengetahuan sosial Ya Terus kemudian yang kedua Silahkan buka uji kompetensi yang diminta Yang lalu sudah diminta untuk dikerjakan Dan pastikan kamu sudah menjawab uji kompetensi tersebut Atau tugas tersebut Karena Pasti akan dinilai ketika saat masuk Kemudian buka google classroom Atau www.google.classroom.com Sekarang kita masuk ke google classroom Sebelumnya kita masuk dulu Ke akun google kita Ya kalau sudah masuk Nah Masuk ke google classroom nya Kalau sebelumnya belum pernah Diberikan Kode kelas nya Maka disini nanti ada tulisan join group Join class Ya Karena ini kita sudah masuk Maka tinggal klik kelas nya Pilih kelas work Atau dalam bahasa Indonesia Tugas saya Ya Nih Disini Ada Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Tinggal pilih saja yang paling terbaru Ya biasanya yang paling terbaru itu ada yang Ada di paling atas Contoh untuk kelas 7 Klik Tugas 3 Ya View assignment Atau langsung ke form nya Ini langsung ke form nya Form bab 7 Tinggal klik bab 7 Lalu diisi itu Nama lengkap Nomor 1 nya Apa jawabannya Di LKS Kalian Ya misalkan nomor 1 Saya jawabannya A Maka pilih A Atau nomor 1 jawabannya B Atau C Silahkan pilih Ya Sesuai dengan apa yang sudah kalian Kerjakan Ya terus nomor 2 nya Terus sampai ke SI Kalau sudah Silahkan kirim Ya Kirim Nanti akan keluar skor nya Ini contoh disini kita Coba jawab Ya Sampai akhir dulu Ada aja Tidak Tidak A D S C B D Oh iya Sebelumnya lihat juga Dari instruksi sebelumnya nih Disini Dilihat dulu View assignment nya Isi langsung jawabannya Tanpa memakai huruf kapital Contoh Misalkan Jangan tulis jeruk Pakai J Kapital Tapi J nya kecil Tapi tulisnya jeruk Terus jika jawabannya 2 kalimat Gunakan spasi Contohnya Antara Antara ada Dan tiada Jadi ada spasi Di antara setiap kalimatnya Ya kalau dia 2 kalimat atau lebih Terus kemudian yang ketiga Jika berisi tahun atau angka Maka gunakan Angka Ya Jangan Kalimat Seribu Jika jawabannya menggunakan kata penghubung Gunakan Kata Gunakan Jangan gunakan pengganti seperti simbol Dan Atau gitu kan Tapi gunakan Dan Pakai kalimat Atau Nah maka Selejutnya nilai kalian akan muncul setelah mengirim jawaban Jika sudah konfirmasi silahkan Lihat video pembelajaran Uji kompetensi bab selanjutnya Dan bab selanjutnya akan dibahas Oke berarti Disini Langsung ya Mengerti kan Kirim Nah Ini kalau sudah menanggapi Maka Kamu bisa melihat skor kamu Skornya berapa Kalian dapat skor 9 dari 100 Cukup sekian Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa del video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya